Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys apa kabar jumpa kembali bersama abu konita channel kali ini masih di seri pembelajaran perawat kali ini episode ke-29 kita akan coba mengulas bagaimana cara acting number sutur bagaimana cara tekniknya jangan lupa kalian untuk like share dan subscribe channel ini agar supaya kami bisa berkembang dan memberikan informasi menarik terutama seputar kamar operasi buat kalian perawat dan perawat yang baru bergabung di kamar operasi Oke guys Oke guys ini kita misalkan adalah sebuah luka yang akan kita jahit dengan metode kontenius yaitu metode lembar sutur jadi yang pertama adalah kita masukkan jari apa needle nya seperti ini keluarkan kemudian simpul seperti ini guys ini pantalnya nah selanjutnya kita kontenius jahit sini jahit kontenius ya guys kemudian kita keluarkan benangnya jangan sampai kebawah seperti ini di luar terus lahir seperti ini guys ambil sisi ini, ambil sisi ini dari seperti ini dan masukkan lagi seperti ini dan akhirnya tampilnya guys ini keuntungannya menjadikan luka lebih rapat kemudian lebih cepat digunakan ini jahitan ini cocoknya untuk tindakan-tindakan yang segera untuk menghentikan berdarahan ataupun menutup luka sehingga tidak ada waktu untuk istirahat jadi begitu jarumnya masuk langsung gelujur atau langsung kontenius sampai akhir lalu di ujung ini kita simpulkan ya, cuman kekurangannya ini jika satu putus maka semuanya akan putus dan tampilannya ini istetikanya kurang bagus ya guys karena dia sifatnya lebih cepat kurang lebihnya seperti ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lebih cepat menghentikan berdarahan lebih cacat pada luka atau luka yang tidak berantakan artinya lukanya itu cuma segaris kemudian kalau kita ada terbesar-besar hektingnya malah berantakan tapi kalau misalnya hektingnya itu dengan menggunakan semut dengan cepat tapi tepat nah itu yang tetap kuncinya cuman kelemahannya pada hekting ini jika satu putus kunjung salah satu ujungnya maka seluruh jahitannya akan putus kembali lagi pada adekan mau metode hekting seperti apa semoga informasi ini bermanfaat buat kalian perawat dan perawat yang bergabung dengan operasi jangan lupa untuk senantiasa pantau terus channel ini agar supaya kami bisa berkembang dan memberikan manfaat lebih banyak kami kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax